Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Nanda Restiana dengan NPM 191-8031012 dari Program Sudi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video praktikum mengenai pengamatan mikroskopik Simplicia. Percobaan yang pertama yaitu Amilum Manihot atau Tapioca dengan nama tanaman asal Manihot Utilissima Familia Iotorbiace dengan kandungan Amilosa dan Amilopectin. Berhasil sebagai bahan penolong dari sediaan obat dan zat tambahan. Mikroskopiknya yaitu butir tunggal, agak bulat atau bersegi banyak, butir kecil, butir besar bergaris, Hius di tengah berupa titik, garis lurus atau bercabang tiga, lamella tidak jelas, konsentris, butir majemuk sedikit, terdiri dari dua hingga tiga butir tunggal yang tidak sama bentuknya. Kemudian ada yang kedua yaitu Amilum Orizae atau Patiberas dengan nama tanaman asal Oriza Sativa dengan Familia Poasee dan kandungan Amilosa dan Amilopectin. Berhasil sebagai bahan penolong zat sediaan obat dan zat tambahan. Urayan mikroskopiknya yaitu butir bersegi banyak, tunggal atau majemuk, bentuk bulat telur, Hius di tengah, tidak terlihat jelas, dan tidak ada lamella konsentris. Selanjutnya ada Thea Volium atau Daun Teh dengan nama tanaman asal Thea Sinensis. Familia Thea C memiliki kandungan kofein, tanin, dan sedikit minyak atsiri. Berhasil sebagai antidotum keracunan alkaloida dan logam-logam berat, antiseptik, dan stimulansia. Keterangan mikroskopiknya yaitu memiliki kristal kalsium oksalat berbentuk roset, epidermis atas dengan rambut penutup, mikrosklerida serabut sklerenikim, epidermis atas, dan mesofil daun dengan berkas pengangkut dan bintik kelenjar. Kemudian ada Simplicia Pesidium Guajava Volium atau Daun Jambu Biji. Nama tanaman asal Pesidium Guajava, Familia Myrtaceae, memiliki kandungan flavonoid total tidak kurang dari 0,20% dihitung sebagai quercetin. Keterangan berhasil sebagai antidiare dan astringensia. Keterangan mikroskopiknya yaitu memiliki epidermis bawah dengan rambut sisik dan kristal kalsium oksalat berbentuk roset, rambut penutup, epidermis bawah dengan stomata, berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga, dan mesofil dengan ideoblas berupa sel minyak. Selanjutnya ada Simplicia Guazumae Volium atau Daun Jati Belanda dengan nama tanaman asal Guazumae Ulmifolia, Familia Sterkuliaceae, kandungan zat penyamak, lendir, damar, alkaloid, mengandung flavonoid total tidak kurang dari 0,96% dihitung sebagai tili rosida. Urayan mikroskopiknya yaitu fragment pengenalnya terdiri dari epidermis atas, epidermis bawah dengan stomata, rambut penutup, bentuk bintang, rambut penutup pada tulang daun, serabut dengan kristal kalsium oksalat berbentuk prisma, serta rambut kelenjar dengan kristal kalsium oksalat berbentuk brusen. Berhasil sebagai astringensia dan obat langsung. Kemudian ada Simplicia Orthosiponis Fabstamineus Volium atau Daun Kumis Kucing. Dengan nama tanaman asal Orthosipon Stamineus, Familia Lamiaceae, memiliki kandungan garam talium, glukosida orthosipon, minyak atsiri, dan serponim. Mengandung flavonoid sinensetin tidak kurang dari 0,10%, berhasil sebagai diuretika. Ulaian mikroskopiknya yaitu memiliki fragment pengenal, epidermis atas, dengan rambut penutup, epidermis bawah dengan stomata dan rambut sisik, rambut penutup dan berkas pengangkut dengan penebalan tipe spiral. Selanjutnya ada Simplicia Voiniculifructus atau buah adas. Dengan nama tanaman asal Voinicum Fulgare, Familia Apiaceae, kandungannya minyak atsiri tidak kurang dari 1,40% V per B, dan transanetol tidak kurang dari 0,60%. Memiliki hasil sebagai karminativa dan obat mulas. Fragmen pengenalnya yaitu ada endokarp dengan sel-sel palisade, endokarp dengan sel-sel endosperm, serabut berkas pengangkut, dan epikat. Selanjutnya ada Simplicia Miristica Fragmensis Semen atau Bijipala. Dengan nama tanaman asal Miristica Fragrance, dengan familia Miristica Cae, mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 6,40% V per B, berhasil sebagai antidiare dan atsringensia. Fragmen pengenalnya yaitu ada kristal valium oksalat berbentuk prisma, endosperm, serabut, dan periskat. Simplicia selanjutnya ada Koriandrisatifi fructus atau buah ketumbar, dengan nama tanaman asal Koriandrum satifum, dengan familia Apiaceae. Memiliki kandungan minyak atsiri tidak kurang dari 0,30% V per B, mengandung Koriandrol, terdapat pula minyak lemak, berhasil sebagai bumbu masak dan karminativa. Fragmen pengenalnya yaitu Sklerenkim, Mesokarpium, dan Endokarpium. Kemudian ada Simplicia cumini-ciminifructus atau buah jinten putih, dengan nama tanaman asal Cuminum-ciminum familia Apiaceae, memiliki kandungan minyak atsiri tidak kurang dari 1,40% V per B, dan atau Stiginasterol tidak kurang dari 0,3%, berhasil sebagai stimulans dan karminativa. Fragmen pengenalnya yaitu terdiri dari Perikarpium, Perikarpium dan berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga, Parenkim dan Endosperm, dan Parenkim bekas pengangkut dengan penebalan tipe tangga, Parenkim dengan tetes minyak, dan kumpulan Sklerida pada Endokarpium. Kemudian ada Simplicia tinospora paulis atau batang beratawali dengan nama tanaman asal Tinospora crispa, familia Menisperma CIE, mengandung profonoid total tidak kurang dari 0,02%, dihitung sebagai quercetin, berhasil untuk mengobati reumatic artritis atau radang sendi, reumatic sendi, demam, demam kuning, kecing manis, memar, dan kudis. Memiliki fragmen pengenalnya yaitu ada amilum serabut dengan kristal palsium oksalat berbentuk prisma, jaringan gabus, Parenkim, Cortex, Sklerenkim, dan unsur-unsur simpul. Selanjutnya ada Simplicia alstonia cortex atau kulit pule dengan nama tanaman asal alstonia scolaris, familia alpocinaceae, memiliki kandungan alkaloid total tidak kurang dari 0,09%, berhasil sebagai antipiretik, antimalaria, stomatica, antidiabetes, dan antelmitic. Fragmen pengenalnya yaitu amilum kristal kalsium oksalat berbentuk prisma, kumpulan sklereida, sel-sel gabus yang sebagian membatu, parenkim cortex, sklerenkim, dan jari-jari empulur. Selanjutnya ada Simplicia reoficinalis tradix atau akar kalembak, atau dengan tanaman asal, reum officinale dengan familia poligonaceae, mengandung 1,8 dihidrosian traquinone tidak kurang dari 0,57%, kemudin, rein, aloetanin, pektin, patekin, dan pati, berhasil sebagai laksativa. Fragmen pengenalnya yaitu jaringan gabus berwarna coklat, parenkim, flom, cincin, dan spiral, ciri khas dengan adanya kristal kalsium oksalat lepas berbentuk koloset dan besar, memiliki amilum berbentuk bulat telur, monodiditria delpis. Dan yang terakhir yaitu ada Simplicia rimpang temulawak atau Kurkuma santoriza rizoma dengan nama-tanaman asal Kurkuma santoriza familia zingiberace mengandung minyak asiri tidak kurang dari 1,20% V per B dan atau Kurkumi tidak kurang dari 2,30%. Berhasil sebagai kolagoga dan antispas nodika, memiliki fragment pengenalnya yaitu ada amilum, parenkim, kortex, sklerenkim, berkas pengangkut, dengan tipe penebalan tangga, dan jaringan gabus. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian video praktikum dari saya. Kurang-kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video praktikum ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.